Rahman ya Rahman Profesor Dr. Sheikh Ismail Raji Al-Faruqi dosen di Connecticut Temple University meninggal dibunuh oleh agen Mossad Israel karena dia punya misi luar biasa ingin agar menikah antara sains dengan Islam ada yang hebat dalam bidang sains tak ngerti Islam ada yang hebat dalam bidang Islam buta sains siapa yang hebat ilmu pengetahuan tapi tidak tahu Islam maka dia adalah orang yang buta siapa yang hebat Islam tapi tidak punya sains teknologi maka dia orang yang lumpuh umat Islam hari ini buta dan lumpuh maka dia ingin membangkitkan Islam dengan konsepnya berdebatlah dia dengan seorang perempuan Yahudi akhirnya orang Yahudi itu kalah berdebat menikah dia dengan Yahudi itu Yahudi masuk Islam Yahudi kalau sudah masuk Islam maka sesama Yahudi membencinya seperti yang terjadi pada Abdullah bin Salam ketika Nabi sampai ke Madinah Nabi bertanya kepada mereka apa pendapat kalian tentang Hussein Hussein orang yang paling baik Hussein orang yang paling hebat Hussein anak pendeta Hussein anak orang baik kata Nabi Hussein sekarang sedang berada di dalam rumahku dan dia sudah masuk Islam apa pendapat kalian tentang Hussein Hussein orang paling jahat Hussein orang paling boblok Hussein orang paling tidak baik bapaknya orang tak baik dia pun anak tak baik begitu cepat mereka memusuhi saudaranya kalau sudah berubah dalam ada saudara-saudara kita yang berhasil merubah akidah orang jadi Islam menikah dia dengan muallaf itu dua-dua dia dapat tapi berapa banyak pula muallaf-muallaf yang curhat ke Ustaz Ustaz saya dulu masuk Islam gara-gara dia tapi setelah masuk Islam tak nampak saya dia Islam sholat subuhnya pun jam 7.30 gimana kita mau memberikan contoh yang baik ini tidak bisa menunjuk sholat puasa baca Quran tidak bisa dia harus diajak dibimbing oleh sebab itu laki-laki inilah yang paling keras perintah Allah apa kata Allah yang saya hormati ahli keluarga istri setelah beristri lahir anak makanya disebut anak dan istri jaga dirimu jaga anakmu jaga istrimu maka selamat engkau dunia selamat engkau akhirat pertama syaratnya adalah niat membina keluarga niat untuk membimbing dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua setelah dibina berjumpa dua orang yang baik tadi laki-lakinya hamba Allah bukan hamba uang bukan hamba kekuasaan bukan hamba jabatan bukan hamba setan tapi dia hamba Allah siapa dia? Abdullah makanya nama yang paling mulia nama yang disandingkan nama paling rendah muda hamba sahaya nama yang paling tinggi Allah dipertemukan yang paling tinggi dengan yang paling rendah Abdullah kira-kira Allahnya jatuh atau hambanya naik hambanya naik hamba yang rendah naik ke atas Abdullah Allah tak berawah Allah tak turun tapi hamba itu yang naik ke atas ketika bersanding namanya makanya nama yang baik Abdullah Abdul Rahman Abdul Rahim Abdul Somat hamba yang hina berkulit hitam calon makanan cacing tanah hina rendah dari tanah mau masuk dalam lubang tanah diciptakan dari tanah tapi ketika disandingkan dia dengan nama Allah salah satu nama itu adalah Ya Ahad Ya Somat Abdul Somat bersanding langsung Allah angkat derajatnya dikasihnya kursi duduk di atas kursi itu contoh aja aslinya kita duduk di lantai sama-sama Nabi dulu begitu mengajar duduk namanya halakah tapi kalau saya tak duduk pakai kursi ibu-ibu kan tak nampak yang selama ini hanya menengok di www.youtube.com jadi bukan masalah kehormatan kemuliaan siapa yang merasa dirinya lebih mulia dari orang lain maka dia lebih hina daripada makhluk apapun la ya dekulul jannah tak masuk syurga man kana fi qalbihi siapa yang dalam hatinya mithqala habbatim min kardalim min kibrin ada sombong sebesar biji sawi Ustaz Somat kalau kau nampak orang menyalamimu nampak anak-anak muda menarik tanganmu ada orang-orang mencium tanganmu jangan pernah terpikir dalam pikiranmu bahwa kau jauh lebih mulia dari mereka tapi di pandangan Allah mereka itulah yang jauh lebih mulia karena dia sudah beramal kita belum beramal ketika datang anak muda mahasiswa menarik tangan mencium Ustaz Ustaz apakah aku lebih mulia dari dia tidak dia jauh lebih mulia karena dia sudah beramal dia memuliakan ulama dia memuliakan Ustaz dia memuliakan orang tua sedangkan engkau belum beramal apa-apa apakah ketika kau beri tanganmu kau sudah beramal belum dia yang sudah beramal kita belum beramal apa-apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka yang kedua adalah tujuan dari pernikahan itu bukan sekedar membina bersama seorang Abdullah tapi juga dipertemukan dengan perempuan yang mampu memegang amanah laki-laki pergi mencari nafkah sejauh mata memandang tapi nanti di hari petang dia akan pulang ke tempat dimana letak sarang maka ada yang menjaga amanah menjaga anak-anaknya menjaga harta bendanya perempuan yang mampu menjaga disebut dengan aminah aman tidak hilang tak ada selingkuh amanah namanya orang yang menjaga amanah itu kalau laki-laki al-amin kalau perempuan aminah perempuan aminah muslim muslimah mu'min mu'minah amin aminah makanya Nabi Muhammad bergelar al-amin karena keluar dari perempuan bernama aminah maka disatukanlah dua orang baik laki-laki itu Abdullah perempuan itu aminah puncak dari pertemuan itu keluar warna yang baru dan nama yang baru kapur putih kunyit kuning disoleskan kapur dan kunyit keluar warna baru jingga maka Abdullah dipertemukan dengan perempuan yang pandai menjaga amanah aminah maka lahirlah Muhammad s.a.w. terpuji di dunia terpuji di akhirat terpuji di alam nyata terpuji di alam waib ini pun juga bukan untuk saling menyalahkan jangan nanti pulang ke rumah kenapa anak kita tidak terpuji karena kau tidak aminah aminah pun menjawab anak kita tak terpuji karena kau bukan Abdullah akhirnya berkelai mau dibawa kemana hubungan ini oleh sebab itu maka pertahankanlah sebagai Abdullah maka aminah juga tahankan aminah amanah maka bimbinglah Muhammad jikal bakal Muhammad di masa akan datang jelah sadari quran imla kalbi quran wasp hayati quran